KPU Kabupaten Kuningan membantah hilangnya dua buah kotak suara di lokasi rekapitulasi pemilu 2024 tingkat kecamatan di Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Ketua KPU Kabupaten Kuningan, Asep Budi Hartono, mengatakan dokumen yang hilang adalah satu bandel ceplano DPRD di TPS 04, Kelurahan Ciporang, Kecamatan Kuningan. Saat itu petugas PPK tengah melakukan rekapitulasi hasil pemungutan suara dari 22 TPS yang ada di Kelurahan Ciporang. Diduga dokumen hilang saat mati lampu. Informasi yang saya dapatkan dari teman-teman PPK, PPS dan juga yang melakukan rekapitulasi itu untuk TPS 1 ada, TPS 2 ada, TPS 3 ada. Kita pas giliran mau melakukan rekapitulasi yang TPS 4, hasilnya itu tidak ada. Ini juga yang masih dalam pencarian ya, pencarian itu karena kita tidak bisa membuktikan apakah itu hilang sebelum atau si sudah mati lampu. Saya dapatkan informasi itu di kisaran pukul 8 malam, saya mendapatkan informasi itu.